pengen peduli sama negara ibaratnya pengennya kan ya kan kita cuma tahu pengontrolannya kan gimana maksudnya kan penjual itu kan bisa ngelinteng dijualnya juga ya dijual dalam sudah batangan ya walaupun dikemasi seadanya gitu nah itu kita kontrolnya gimana atau kita langsung kalau menemui kayak gitu kita laporan atau mereka sudah salah kita taunya itu salah atau benar kayak gimana kita bina mas biar menjadi pengusaha yang bayar cukai syukur mampu berusaha bikin papir nanti saya bilang pak wali kota biar bayar cukai ya gitu pak ya terima kasih nah baik mungkin kita juga perlu tahu ya ini bagaimana sebenarnya upaya dari pemerintah kota kemudian TNI Polri juga untuk menekan persebaran rokok ilegal ini yang tidak berpita cukai nah tadi kan mas abu sudah sedikit menjelaskan barangkali dari Polri Pak Bambang Heri mungkin ingin menambahkan atau Bapak Nanang boleh silahkan saya mewakili kasat reskrim Bapak di Polres saya sebagai kanid fitus yang menangani perkara-perkara pidana khusus kalau masalah cukai masalah rokok kita sebagai kakkum dari reskrim tapi untuk pembinaan atau ke arah untuk dibina pembinaan itu adalah dari Bapin ada Bapin ada tentu yang selalu bergabung dengan Bapinsa nah untuk penindakan kami selalu melakukan penyelidikan dulu jadi apakah ini membahayakan ataukah ini menguntungkan kepentingan pribadi tetap kita melakukan penyelidikan dan kebetulan untuk wilayah kediri kota selama kami di unit fitus belum ada laporan-laporan yang rokok ilegal jadi setiap ada informasi tetap kita tindak lanjuti dan apabila kita ketemukan tentu kita koordinasi dengan Bia Cukai apakah ini bisa ditindak lanjuti jadi kita tetap berkoordinasi dengan Bia Cukai dan nanti penanganan apabila rokok-rokok ilegal itu ada di kediri tetap dilakukan oleh Bia Cukai saya rasa itu mungkin kami kapten infanteri nanang pasi opodim 0809 kediri dalam hal ini memotri dandim dandim dalam hal ini masih melaksanakan kegiatan apel dan sat di Jakarta jadi kami mewakili terkait dengan tugas pokok daripada TNI tentunya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mana menjadi kebijaksanaan daripada pimpinan membantu dalam pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dan kami kodim 0809 kediri ini berada di dua daripada pemerintahan baik kabupaten maupun kota apa yang menjadi kebijaksanaan daripada bupati maupun wali kota kami selalu mendukung tentunya mempunyai prosedur-prosedur yang ada dalam hal ini ya apabila ada pemerintahan di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya di dalam penyelenggaraan barang-barang ilegal dan sebagainya tentunya koordinasi ini yang sangat perlu koordinasi yang sangat perlu dari pemerintah kemudian kepada TNI maupun Polri sehingga penindakan-penindakan di lapangan tidak salah prosedur ya terutama dan juga kami selalu menghimbau kepada warga ya terutama warga yang ada di wilayah tentang apa-apanya masalah rokok ilegal-ilegal tersebut ya sehingga tidak melakukan hal-hal yang seperti itu apa yang disampaikan oleh bapak wali kalau kepingin besar ya membuka perusahaan dan sebagainya nah kami selalu berkoordinasi ya dengan kota maupun kawupaten termasuk dari ya kepolisian kami selalu bersinergi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menjadi kejahatan seperti yang dilakukan oleh pemerintah kota maupun kawupaten kemudian alhamdulillah ya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan khususnya di pemerintahan ini alhamdulillah roda perekonomian mulai berjalan lancar ya nah terkait dengan fungsi dari kejaksaan di bidang terkait dengan pemberantasan rokok ilegal sebagaimana mungkin teman-teman sudah tahu bahwa kejaksaan itu sebagai penuntut umum penuntut umum untuk semua tindak pidana termasuk perkara apa bea cukai ya termasuk perkara bea cukai jadi nanti muaranya adalah penyidikan dari bea cukai terkait dengan rokok ilegal ini akan diserahkan kepada kejaksaan di kejaksaan lah nanti akan dilakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana dari rokok ilegal ini seperti diatur di dalam undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang kepebeanan dan cukai ada tiga pasal sebenarnya yang utama disitu pasal 50 pasal 54 dan pasal 55 kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Naryo ada yang terkait dengan yang rokok putih dari produksi dulu ya dari produksi dimana perusahaannya tidak memiliki NPPBKC yang kedua itu rokok tanpa cukai atau rokok putih rokok polos itu tindak pidananya kemudian ada juga rokok yang menggunakan pita cukai bekas pita cukai palsu atau pita cukai yang rusak jadi itu sebenarnya tindak pidana yang sering kita temui pada rokok-rokok ilegal ini jadi nanti kalau fungsi kejaksaan sendiri pasti kami akan melakukan penuntutan penuntut yang pelaku ini ancaman hukumannya itu bervariasi antara minimal satu tahun ada yang sampai delapan tahun paling tinggi itu yang lapan tahun yaitu terkait dengan menggunakan pita cukai palsu pita cukai bekas dan rusak itu ancamannya sampai delapan tahun dan ada juga pidana dendanya itu ada yang sepuluh kali nilai cukai ya sampai ada yang dua puluh kali nilai cukai dendanya denda dari apabila seseorang melakukan tindak pidana tadi menjual rokok ilegal bukan hanya menjual saya pikir ada juga yang membeli juga di dalam pasal tersebut juga bisa membeli menawarkan ya membeli tidak ya menawarkan menyimpan itu termasuk dalam tindak pidana di undang-undang tentang kebabianan dan cukai nah menarik juga terkait dengan karena tadi saya disampaikan VAPE VAPE yang akan dikenakan juga cukai ini menurut saya kami sendiri kalau pendapat saya itu penting sekali karena memang sekarang anak-anak muda sekarang sudah mulai beralih kepada VAPE ya yang netabene merupakan salah satu bahannya juga cukup nikotin yang yang resiko terhadap kesehatan juga tinggi sehingga sangat-sangat pas sebenarnya sehingga potensi itu juga bisa jadi potensi pendapatan negara tentunya nanti potensi cukai tadi juga akan kembali untuk pembangunan Pak Abu saya ingin bertanya apakah ada kaitannya dengan penggempuran rokok ilegal ini dengan diadakannya acara Jazz Brantas itu Pak Abu ya jadi acara Jazz Brantas ini sebenarnya salah satu apa ya salah satu untuk campaignnya itu kan dalam banyak hal ada dari media dan segala macam itu dijadikan medianya jadi gitu karena kebetulan kebetulan itu pas waktunya Jazz Brantas gitu aja dan ini kan udah level 1 kita berfikirnya gimana cara muter ekonomi industri kreatif juga. kita juga mulai jalan lagi terus ya harapannya banyak sih dari situ sehingga ini jadi salah satu campaign kita sebenarnya campaign rokok ilegal ini banyak sekali banyak sekali dari berbagai elemen komunitas dan segala macam kemarin kita di anu sama vepe ya Pak ya komunitas vepe itu juga ternyata juga banyak lalu apa namanya vepe store itu juga banyak sekali nah itu juga sama itu kita sentuh juga kemarin dengan biaya cukai nah dari situ nanti kan mungkin kita bisa mulai bikin acara kecil-kecil atau apa untuk gerakin ekonomi iya industri kreatif khususnya untuk bangkitin industri kreatif sih kan sekarang jamannya kan industri kreatif itu ya saya denger cuman ya memang kemarin itu kan kami memiliki kekhawatiran terhadap covid yang ada di kota kediri karena kota kediri ini memiliki penduduk yang padat gitu ya artinya ada dalam satu kilometer persegi itu ada 4300 kurang lebih nah sehingga kalau ini kita tidak punya apa terobosan-terobosan dalam menangani pandemi covid ini ketika level 4 itu ya ini agak susah nah makanya kami punya banyak terobosan termasuk ada si jamal kalau ada apa namanya kerjasama dengan kampus-kampus kesehatan untuk menjadi swabber dan apa vaksinator itu juga ternyata di respon sangat bagus ya ternyata sampai seperti itu nah tentu saya mengucapkan ya terima kasih lah atas penghargaan itu dan terima kasih kepada teman-teman pemda yang mau mencurahkan pikirannya dalam hal terobosan-terobosan penanganan covid kemarin tinggal sekarang ini kita nanganin gimana caranya ekonominya tumbuh nah itu aja jadi Giat Jazz Berantas ini nanti rencananya diadakan tanggal 6 November ya itu mulai on itu sekitar jam 19 tetapi sebelum jam itu siang setelah jam 2 jam 3 ada band pembuka band pembuka itu kumpulan atau apa ya komunitas seni yang ada di kediri untuk tampil pada sekitar jam 2 jam 3 sudah on juga nanti sampai jam 19 mereka turun baru nanti acara Jazz Berantasnya di on-gang itu untuk pelaksanaannya prokesnya ya jadi untuk pelaksanaan prokesnya itu dilaksanakan untuk offline offline kan itu kurang lebih kita hanya mengundang untuk forkom pindah saja ya terus kemudian beberapa partner media itu tetap begitu masuk di lokasi bantaran itu ya di taman berantas itu mereka tetap menggunakan prokes aplikasi peduli lindungi tetap tentunya juga bermasker kalau hal seperti itu sudah kita siapkan jadi nanti ketika ada warga yang inginkan masuk tentunya akan di di akan di beritahukanlah oleh petugas yang ada jadi sudah 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 diseterilkanlah ketika yang masuk di lokasi itu akan kita batas selamat menikmati